Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menerima kontingen peserta Jambore Nasional 11 Tahun 2022 Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo. Setelah tiba di Gorontalo beberapa pekan kemarin, kontingen peserta Jambore Nasional 11 Tahun 2022 diterima kembali oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Peserta Jamna 11 tersebut diterima langsung oleh Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Insinyur Nelson Pomalingo MPD di objek wisata Villa Desaku, Desa Moloahu, Kecamatan Tibawa. Dalam penyambutan tersebut hadir pula Sekda yang juga Ketua Kontingen Dr. Roni Sampir, Ketua PKK yang juga Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo, Prof. Fori Nawai dan sejumlah pimpinan OPD. Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh kontingen Jamnas Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo yang ikut berkontribusi pada pelaksanaan Ajang Tahunan di Cibubur, Jakarta. Dirinya juga berharap peserta Jamnas Cibubur agar menjadi pribadi berkarakter sehingga menjadi contoh kepada teman-teman gerakan pramuka yang ada di daerah. Selain itu, Bupati mengatakan gerakan pramuka di Kabupaten Gorontalo terus berkelanjutan dan terarah, baik terkait dengan lingkungan, keterampilan, sosial, kesehatan, dan kehutanan. Jambore di dunia nasional dan kita bangga mereka hampir dengan baik dan selamat kembali ke sini duta kita dari Kabupaten Gorontalo. Saya kira keberhasilan ini pertama karena persiapan yang matang, yang kedua koordinasinya termasuk dengan kesehatan, dengan pusat, termasuk juga mana-mana kita jalan dan sebagainya itu adalah koordinasi yang lain. Karena banyak hal yang mereka dapatkan. Kalau bicara lingkungan ada di situ, bicara keterampilan ada di situ, bicara sosial ada di situ. Dirinya juga menambahkan Dikbud akan terus berkolaborasi dengan kuartir cabang pramuka. Pasalnya pramuka sebagai wadah dalam mendidik maupun membentuk karakter anak, mereka menjadi tangguh dan produktif. Hal ini pun selaras visi misi Kabupaten Gorontalo, masyarakat tangguh dan produktif.